Penyekatan peralarangan mudik mulai digencarkan di berbagai daerah, seperti di Jombang, Jawa Timur, petugas mulai menyekat perbatasan dan memeriksa seluruh kendaraan pribadi maupun bus. Sementara di Jawa Tengah, gubernur gancar, sidak persiapan, 17 titik penyekatan dan 14 jalur tikus akan ditutup petugas guna mencegah bertambahnya pemudik yang berangkat lebih awal. Petugas gabungan TNI-Pori menghadang satu persatu kendaraan di pintu keluar tol kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kebupaten Jombang, Jawa Timur, selasa siang. Seluruh kendaraan termasuk bus yang akan keluar tol dan masuk ke wilayah Kebupaten Jombang diperiksa. Selain kelengkapan kendaraan, petugas juga memeriksa tujuan mereka masuk ke wilayah Kebupaten Jombang. Dalam razia ini, petugas belum menemukan kendaraan yang masuk ke wilayah Jombang dengan tujuan mudik. Rata-rata kendaraan yang hendak keluar tol merupakan kendaraan masyarakat yang berlalu lalang dalam tujuan kerja. Penyekatan ini dilakukan sekaligus jelang diperlakukannya larangan mudik Kamis esok. Sementara jelang larangan mudik, tercatat hampir 4.000 kendaraan telah lebih dulu masuk Jawa Tengah. Diperkirakan jumlah tersebut, kebanyakan adalah warga yang memilih mudik lebih awal. Geberur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, melakukan pantauan ke sejumlah lokasi penyekatan arus mudik, salah satunya gerbang tol Kali Kangkung, Semarang. Terdapat 17 titik lokasi penyekatan dan juga 14 jalan tikus yang akan dijaga petugas. Ganjar memperkirakan masih akan banyak kendaraan yang nekat mencoba untuk mudik mulai besok. Masyarakat diimbau untuk menahan diri agar tidak melakukan perjalanan mudik demi mencegah penyebaran virus corona. Tim Liputan Ainews melaporkan.